Intro Badan Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Tarakan mendeteksi terbentuknya dua siklon trofis yang terjadi di perairan Filipina dan diprediksi akan berdampak di beberapa provinsi bagian utara Indonesia salah satunya provinsi Kalimantan Utara Menurut penjelasan kepala BMKG Kota Tarakan siklon trofis Johnson yang terjadi di perairan Filipina dapat berdampak terhadap intensitas curah hujan sedang maupun deras disertai petir dan angin kencang di wilayah Kalimantan Utara Selain intensitas curah hujan siklon trofis ini juga akan mempengaruhi gelombang laut setinggi kurang lebih 2 meter Siklon ini terbentuk di sekitar Samudera Pasifik Timur Filipina kemudian dampak yang ditimbulkan bagi beberapa wilayah di Indonesia termasuk kita yang terdekat Kalimantan Utara yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin nah ini yang terjadi atau yang bisa dirasakan di Kalimantan Utara kemudian juga dampak lainnya adalah kemungkinan gelombang laut yang bisa mencapai 2 meter di beberapa tempat termasuk di Kalimantan Utara yang di luar laut lepas ini juga berpotensi terjadi ketinggian gelombang yang bisa mencapai 2 meter ini berdampaknya ke wilayah Kalimantan Utara terasa ketika malam hari jadi kecenderungannya di malam hari wilayah Kalimantan Utara termasuk di Tarakan apalagi lebih-lebih dinunukan ini lebih utara lagi daripada kita ini biasanya ya nanti akan mengalami hujan intensitas lebat hingga sedang ya mulai malam hingga dini hari ya disertai angin kencang tapi dampak hujan ini kan sampai ke kita jadi ada apa namanya kalau badai tropis ya siklon ini aktifnya di laut meskipun pantauan BMKG Kota Tarakan siklon ini telah bergerak menjauhi wilayah Indonesia kepala BMKG Kota Tarakan mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Utara khususnya yang berprofesi sebagai pelaut agar lebih berhati-hati dan selalu mengupdate informasi terkait perakiraan cuaca di Kalimantan Utara kemudian perlu diketahui bahwa siklon ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia jadi bergeraknya menjauhi wilayah Indonesia ini yang patut disyukuri ya jadi tidak mendekat jadi bergerak menjauhi untuk masyarakat Kalimantan Utara yang berprofesi sebagai pelaut atau yang sering beraktivitas di laut yang pertama saya sampaikan tetap hati-hati kemudian selalu ikuti perakiraan cuaca dan tinggi gelombang yang dirilis oleh BMKG dari Kota Tarakan Kenneth Helmiah Rahab Kaltara TV